Polsek Kembangan akhirnya memeriksa pedagang bakso yang aksinya sempat viral karena meludai mangkuk pembelinya. Dari keteran pelaku, dirinya sudah mengakui perbuatannya itu. Kedatunya demikian, polisi masih mendalami motifnya. Pedagang bakso cuanki yang viral karena diduga meludai mangkuk bakso milik pembelinya diperiksa oleh polisi. WS, pedagang bakso itu mengakui dirinya memang meludai mangkuk. Hal ini dunggakan oleh kapal sekembangan Kompol Imam Irawan seperti dikutip dari Tribun Jakarta Jumat 26 Juni 2020. Imam mengatakan pelaku menceritakan dirinya awalnya hanya mencium saja. Diduga kuat pelaku sengaja meludai mangkuk racikannya karena menjalankan suruhan dari guru spiritualnya agar dagangannya laku. Kedatunya demikian, Imam mengatakan pihaknya masih mendalami motif pelaku. Imam mengatakan pemeriksaan terhadap WS berdasarkan viralnya video yang merekam aksi pedagang itu saat meracik baksonya di wilayah perumahan Unilever, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat pada Senin 22 Juni 2020. Sedangkan korban yakni Nur Hikmah belum membuat laporan. Seperti diketahui sebelumnya, aksi pedagang bakso cuanki itu sempat viral. Tindakannya terekam kamera CCTV warga yang membeli bakso cuanki tersebut. Pembeli bernama Hikmah itu mengaku tak berani menegur meski mengetahui perbuatan pelaku. Ia pun tetap membayar bakso tersebut meski akhirnya ia membuangnya. Hikmah mengatakan tak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!